Dari 18 kapal patroli yang dimiliki Direkturat Kepolisian Perairan dan Udara, Polda, Banten, sebanyak 3 unit kapal patroli disiapkan petugas untuk membantu pengiriman logistik pada pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Wakil Direktur Kepolisian Perairan dan Udara, Polda, Banten, AKBP Tony Prasetya mengatakan, selain mengamankan jalannya rangkaian tahapan Pilkada Serentak 2024, pihaknya juga akan ikut membantu pengawalan dan pengiriman logistik Pilkada di Pulau Terpencil yang terdapat penduduk. 3 unit kapal patroli yang disiapkan ini akan membantu pengiriman logistik Pilkada di 2 pulau terpencil yang berada di perairan Banten, yaitu Pulau Panjang dan Pulau Tunda yang berada di Kabupaten Serang. Mempersiapkan diri untuk mengamankan seluruh rangkaian kegiatan Pilkada, termasuk salah satunya pendistribusian logistik. Kita menyiapkan beberapa kapal yang bisa dipergunakan untuk juga membantu mengangkut logistik tersebut. Tony menambahkan, selain 3 unit kapal patroli perairan yang akan ikut membantu pengiriman logistik Pilkada, pihaknya juga akan menambah jumlah kapal patroli, apabila kembali diperlukan untuk pengiriman logistik dan pengamanan perairan di 2 pulau tersebut. Sementara itu di perairan Banten sendiri, terdapat 2 pulau terpencil yang dihuni oleh ribuan manusia, yaitu Pulau Panjang dan Pulau Tunda yang juga akan menggunakan hak pilihnya dengan disediakannya tempat pemungutan suara atau TPS di 2 pulau tersebut. Ali Andre Ibrahim, Jurnalis Banten TV dari Cilgon, memberitakan.